Nabi Adam merasa sangat bahagia karena Allah telah menerima tobatnya Akan tetapi kehidupan dunia adalah kehidupan yang melelahkan Dan kehidupan melelahkan itu telah dimulai Jika sebelumnya ketika masih di surga Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah mengenal yang namanya lapar dan dahaga Maka di bumi lapar dan dahaga adalah naluri perut manusia Nabi Adam dan Siti Hawa merasakan perut mereka sangkit sekali Nabi Adam sampai tidak bisa berjalan bahkan tidak bisa tidur Kepalanya seakan berputar dan kedua matanya tidak lagi dapat melihat dengan baik Kemudian malaikat Jibril turun dan Nabi Adam mengeluhkan apa yang ia rasakan itu kepadanya Jibril pun menjelaskan itu namanya lapar wahai Adam Nabi Adam bertanya keheranan Lapar lantas apa yang mesti aku perbuat wahai Jibril Jibril menjawab berdoa lah kepada Allah agar berkenan memberimu makan dan mengenyangkanmu Seketika air mata Nabi Adam meretes di kedua pipinya Ia teringat kembali dirinya di dalam surga dapat makan buah dari pohon-pohon yang ada di sana Dan meminum airnya Duhai kenikmatan yang telah hilang Duhai kebahagiaan yang telah lenyap dan berlalu Adam pun berdoa kepada Rabnya begitu juga dengan Siti Hawa Suara perutnya yang lapar itu tidak juga mau berhenti Bahkan semakin keras dan terdengar jelas Hingga rasa lapar itu seakan berubah menjadi pembunuh yang hendak mencabut nyawa Nabi Adam dan Siti Hawa Mereka pun semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa dan menghibah kepada Allah SWT Malaikat Jibril pun turun dengan membawa beberapa butir biji gandum Ia kemudian berkata kepada Nabi Adam AS setelah meletakkan biji tersebut di tangannya Ini makananmu wahai Adam Nabi Adam begitu gembira Ia berkata Bolehkah aku memakannya sekarang? Jibril menjawab Tidak Adam Tapi tanamlah biji itu terlebih dahulu di tanah Adam pun menaburkan biji gandum tersebut di tanah Dan seketika itu juga Allah menumbuhkannya Nabi Adam senang dan berkata kepada Jibril Bolehkah aku memakannya sekarang wahai Jibril? Jibril menjawab Nanti dulu Adam Paninlah gandum itu terlebih dahulu Nabi Adam berkata Bagaimana cara memanin? Malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam Bagaimana cara memanin gandum tersebut Nabi Adam pun memanin biji gandum tersebut Sementara rasa lapar seakan hendak membunuhnya Tapi tidak ada cara lain baginya Selain melakukan apa yang diperintahkan oleh Malaikat Jibril Nabi Adam melihat Siti Hawa yang menangis menahan rasa lapar Maka ia pun semakin keras dalam bekerja Sehingga berhasil menyelesaikan pekerjaannya memanin gandum tersebut Ia kemudian memuji Tuhan Lalu berkata kepada Jibril Sekarang aku dan Hawa sudah boleh memakannya wahai Jibril? Jibril menjawab Belum Kupaslah kulit gandum itu terlebih dahulu Nabi Adam kembali bertanya Sementara rasa lapar telah nyaris membunuhnya Bagaimana cara mengupasnya wahai Jibril? Malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepadanya Cara mengupas biji gandum Nabi Adam pun melakukannya dengan cepat Ia mengira bahwa waktu makan sudah tiba Begitu ia selesai mengupasnya Akan tetapi Jibril buru-buru mengatakan Sekarang pisahkan antara biji yang dapat dimakan Dan yang tidak wahai Adam Nabi Adam berkata Bagaimana caranya wahai Jibril? Jibril pun mengajarkan caranya kepada Nabi Adam Nabi Adam lalu memulai memisahkan Dan memilih biji gandum tersebut Sementara butir-butir keringat menetes dari dahinya Turun hingga ke hidup Mulut dan kedua pipinya Serta perutnya yang lapar Ia rasakan semakin ganas menggigit Begitu selesai Nabi Adam langsung menjelurkan tangannya Hendak memakannya Akan tetapi Jibril lagi-lagi mengatakan Tumbuklah dulu wahai Adam Nabi Adam yang merasa sudah sangat lapar Berkata dengan suara tercekik Ditumbuk dengan apa wahai Jibril? Jibril pun mengambil dua batu Dan meletakkan salah satunya di atas yang lain Seraya mengatakan Dengan dua batu penggilingan ini wahai Adam Nabi Adam pun mulai menggiling Biji-biji gandum dengan dua batu tersebut Nafas Nabi Adam mulai tersengal-sengal saat menggiling gandum itu Sementara yang ada di pikirannya Hanyalah mencari makan untuk dirinya sendiri dan juga istrinya Akhirnya Proses penggilingan pun selesai Nabi Adam mengulurkan tangannya untuk memakannya Tetapi Jibril kembali berkata Buatlah adonan terlebih dahulu wahai Adam Nabi Adam kini sudah benar-benar bosan dan capek Sementara rasa sedih Tidak pernah hilang dari dirinya Setiap kali teringat surga Firdaus Tempat ia diusir darinya Ia seakan mengatakan Duhai sekiranya aku tidak bermaksud kepada Tuhanku Dan tidak makan buah yang dilarangnya Maka mungkin aku tidak akan seperti ini Malaika Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam Bagaimana membuat adonan Maka Nabi Adam pun membuat adonan Setelah gandum tersebut menjadi tebung Nabi Adam membuat adonan Sambil memandang ke arah Jibril Jibril pun berkata kepadanya Setelah kau buat adonan itu Buatlah roti agar dapat kamu makan Nabi Adam berkata Bagaimana caranya wahai Jibril Jibril menjawab Nyalakan api terlebih dahulu wahai Adam Nabi Adam berkata Dari mana aku dapat menyalakan api wahai Jibril Jibril menjawab Kumpulkan dahan dan ranting pohon yang kering Terlebih dahulu wahai Adam Nabi Adam pun melakukan dan membawanya ke hadapan Jibril Lalu malaikat Jibril mengambil dua buah batu Kemudian memukulkan keduanya Hingga memercikan bunga api Hingga membakar dahan dan ranting yang kering tersebut Ketika Nabi Adam meletakkan adonan yang hendak dibuat roti di atas api tersebut Tiba-tiba ia terkena sengatan api Hingga merasakan kesakitan dan berteriak mengeluh Jibril pun berkata Adam kau telah bermaksud kepada Allah Karenanya api itu menyengatmu Adonan sudah dibuat menjadi roti Nabi Adam kemudian membawanya Sementara butir-butir keringatnya yang menetes Hampir saja dapat memadamkan api tersebut Proses pembuatan roti itu kini sudah selesai Jibril berkata kepada Nabi Adam Sekarang, sekarang makanlah wahai Adam Adam lantas membawa roti itu kepada Siti Hawa Dan keduanya pun mulai memakan roti tersebut Allahu'alam biswab Terima kasih telah menonton!